Assalamualaikum Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk latihan 3.5 tentang pengelolaan keuangan dalam perkawinan Selanjutnya mulai mengerjakan Nomor 1, fondasi pengelolaan keuangan yang baik salah satunya adalah D, keterbukaan dan kepercayaan Dua, pendapat bahwa uang adalah segalanya didasari oleh A, keyakinan bahwa uang bisa memenuhi segala kebutuhan baik fisik maupun psikis Tiga, ada banyak hal penting yang belum tentu bisa dibeli dengan uang Pernyataan ini mewakili pandangan bahwa D, uang bukan segalanya Empat, uang sebagai bagian dari rezeki yang diberikan Tuhan yang maha kuasa harus disambut dengan C, rasa syukur Lima, uang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan merupakan konsep uang sebagai B, uang sebagai alat Enam, dampak negatif dari memiliki pandangan bahwa uang adalah segalanya antara lain C, menjadikan kita terobsesi dengan uang Tujuh, suami mengalokasikan 100% penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga Umumnya didasari keyakinan bahwa suami adalah A, kepala keluarga Delapan, salah satu pendekatan pengelolaan keuangan keluarga adalah Suami mengalokasikan jumlah tertentu dari penghasilannya untuk dikelola memenuhi kebutuhan keluarga Pendekatan ini bisa dilakukan oleh pasangan yang Sumber penghasilan hanya dari suami betul Suami dan istri sama-sama memiliki penghasilan juga betul Jadi jawabannya D, semua benar Sembilan, pengelolaan keuangan adalah B, cara mengatur sumber daya keuangan yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga Baik saat ini maupun nanti Sepuluh, pasangan yang mengelola penghasilannya sendiri-sendiri namun memiliki kesepakatan mengenai kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga Merupakan konsep pendekatan pengelolaan keluarga yaitu B, pembagian tanggung jawab Baik kita cek 1D, 2A, 3D, 4C, 5B, 6C, 7A, 8D, 9B, 10B Selesai ujian Alhamdulillah 100 lolos spacing create Baik Bapak Ibu kita lanjutkan ke 3.6 Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.